selamat datang ke acara PPA McQuarrie Panel Pintar yaitu pendiskusian investasi bersama para pakar semoga melalui acara diskusi panel ini teman-teman dapat mempelajari hal-hal yang baru saya Monica dan disini rekan saya Aswin yang akan menjadi moderator di diskusi panel kali ini sebuah kehormatan bagi kami untuk memimpin acara ini karena dihadiri oleh tiga panelis yang sudah ke pengalaman dan ahli di bidangnya masing-masing terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya dan untuk kalian yang mungkin belum pernah mulai berinvestasi di sini ini merupakan tempat yang sangat tepat agar kalian dapat mulai belajar berinvestasi dari nol dan terinspirasi untuk memulai investasi tapi jangan khawatir untuk kalian yang sudah pernah berinvestasi kalian juga dapat menghasilkan kemampuan kalian dalam berinvestasi dan mendengar pengalaman dari para panelis secara langsung agar kalian menghindari kesalahan yang sering terjadi oh iya nih, sebelum mulai acara dan selama acara berlangsung aku mengikuti teman-teman nih untuk minta tolong mute mic kalian agar tidak ada suara-suara yang mengganggu dan acara bisa berjalan dengan langsung dan juga buat kalian yang beruntung nanti jadi bakalan ada hadiah menarik nih untuk 5 partisipan yang aktif berpartisipasi di acara ini nah kita bakalan bagi hadiah berupa OVO ataupun GOPAY untuk kalian yang di Indonesia dan Voucher Boost untuk kalian yang di Australia jadi tetap diikuti nih acaranya sampai selesai nah sekarang mari kita sambut dia novitas selaku presiden dari PPIA Macquarie Halo semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir hari ini selamat datang ke panel pintar pendiskusian investasi bersama para pakar pertama-tama aku mau berterima kasih dulu kepada ketiga panelis Kak Raymond Chin, Kak Raymond Bonakafi dan juga Kak Edi yang udah menyediakan waktunya untuk hadir di tanggal kita untuk menjadi panelis hari ini kedua aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman semua yang udah datang pada hari ini banyak banget teman-teman yang di luar Macquarie dan gak juga di Sydney tapi ada juga yang di Indo terima resmi ya terima kasih udah datang semoga setelah acara ini setelah panel diskusi ini kalian bisa dapat sesuatu new insights atau kayak new information about investasi dan semoga bisa bermanfaat buat kalian ketiga aku juga mau berterima kasih kepada teman-teman event ada juan di sini headnya dan juga teman-teman semua anggota event yang udah mempersiapkan acara ini sampai hari ini bisa berjalan semoga acara berjalan dengan lancar teman-teman semua bisa nikmatin acaranya dan juga bisa dapat sesuatu dari sini thank you semua terima kasih kepada Dian of Tita atas kata sambungannya oh iya nih kita juga mau kasih tau ke teman-teman tentang kerjasama kita dengan merchant kita punya kerjasama dengan merchant bernama DRKMU yang berlokasi di Jakarta tujasa penyediaan dan pengiriman kado yang akan membantu kalian mencari sekaligus membungkus dan mengirim kadonya jadi misalnya nih kalian kasih budget sebesar 200 ribu nanti mereka yang akan bantu memilih kadonya yang sesuai dengan keinginan kalian dan akan dibungkus dan dikirimkan juga langsung ke orang yang tujuh kalau hadiahnya sudah ada tapi masih bingung di mana wrappingnya juga tinggal kontak diri kamu dan akan beres dalam sekejap juga kalian yang kalau sedang berada di sini ataupun di kota-kota lain nah ataupun dimanapun itu dan kalian ingin kirim hadiah buat seseorang yang lagi di Jakarta misalnya nah boleh banget nih jadi untuk info lebih lanjut boleh dicek langsung di Instagramnya adddirkamu O nya 2 ataupun di PPIAMQ nah juga khusus untuk partisipan di sini yang merupakan pelajar di Macquarie dan juga mempunyai membership PPIA juga dapat promo yang spesial dan itu bisa dicek di akun IG PPIAMQ setiap awal bulannya ya nah sebelum mulai acara kami ingin mengundang teman-teman kami dari PPIA RMIT yang ingin menyampaikan informasi mengenai event PPIA RMIT mereka nah waktu dan tempat kami persilahkan kepada PPIA RMIT halo kami dari PPIA RMIT first of all mau thank you dulu sama PPIA MQui karena udah kasih waktu buat kami untuk sending so perkenalan dulu my name is Melissa dan hari ini gue bersama Amelia nah we are from Detox 2021 eh BTW Emil lu tau gak gepa muka sama kelaratan tau gay itu yang The Hilarious Comedian kan terus kelaratan yang dulu ikut HS Next Talk Model emang kenapa? nah mereka bakal ada di Detox loh sama alaman Dasyantika from Gojek dan Cinta Laura juga hah seriusan emang Detox apaan sih? oke gue jelasin ya next nah Detox is an online talk show held by PPIA RMIT that features young Indonesian professionals and with Detox we hope that students or fresh graduates can gather knowledge from our talk show next nah why you should join Detox nih? nah yang pertama tuh a chance to learn from young professionals dan of course ini relatable banget sama kita youngsters we also cultivate optimal well-being and we help you find your passion dan kita bisa banget interact sama young professionals next nah tema tahun ini kita mengangkat tema step up apa sih step up? step up itu the next step for young people kayak kita-kita gini who are looking to upskill themselves next nah this year speakers kita udah reveal Gepa Mungkas, Kelaratan Alamanda Shantika dan juga Cinta Laura nah kita bakal ada dua guest lagi yang bakal di-reveal next week nah makanya kalian stay tune terus ya boleh next nah we recommend kalian buat beli early bird tickets because we are offering lowest price for you guys nah yang pertama itu take one step ini valid for 1% 16 dolar AUD yang kedua two step closer valid for two people dari harga 28 dolar AUD nah yang ketiga ini yang paling murah guys triple your step untuk tiga orang 36 dolar AUD which means 12 dolar per person buat six guest speaker nah jadi check it out ya guys next nah kita this Sunday next Sunday bakal ada guest reveal lagi dua guest reveal makanya kalian follow terus instagram kita at detoxmelt dan juga instagram at ppia rmit nah kita kasihin ya khusus buat acara ini nih nah hint yang pertama itu one of our guest speaker has something to do with lipstick and the second guest speaker has something to do with you too nah jadi kalian pantengin terus instagram kita don't miss any more interesting information and yeah that's it kayak kalian pantengin terus instagram kita thank you so much guys we really appreciate it thank you so much baik terima kasih kepada teman-teman kita dari ppia rmit yang sudah memberikan informasi mengenai event mereka yaitu detox nah bagi teman-teman yang tertarik boleh terhubungin mereka oke sebelum kita masuk ke dalam pembahasan boleh ya dinyalain kameranya guys jadi kita mau berfoto-foto dulu untuk dokumentasi foto-foto dulu ya guys sebelum mulai boleh yang masih matiin oke sudah siap ayo one come one come dulu guys kalau hitung ya satu dua tiga oke sekali lagi satu dua tiga ayo yang lain yang belum one come boleh dong boleh yuk ayo 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 jangan malam aduh oke satu dua tiga sudah oke sudah oke thank you nico baik terima kasih udah berpartisipasi youtube foto-fotonya nah sekarang kita akan lanjut ke acaranya oke mari kita memperkenalkan panelis kita yang sudah bersedia untuk membagi ilmu kepada kita semua pada kesempatan kali ini yang pertama mari kita sambut Bapak Eli Susanto selaku branch manager dari PT Henan Putirai Asset Management yang merupakan bagian dari PT Henan Putirai salah satu pendiri Bursa Efek Jakarta pada tahun 1990 beliau merupakan lulusan serjana komputer yang berpindah ke bidang perbankan dan finance sejak tahun 2010 sekarang beliau juga sedah menjadi seorang wakil manager investasi halo Bapak Edi halo kok Edi selamat sore halo selamat sore dan selamat malam buat teman-teman yang ada di Australia untuk yang kedua maik tersembut Bapak Raymond Bonacabvi founder dari website bonacabvi.com suatu bisnis kecil yang didirikan untuk menyediakan jasa webinar investasi saham kurs online seputar investasi dan mentorship untuk investasi serta ada Instagram page yang juga dapat membantu perjalanan investasi teman-teman di sini yaitu addtipsinvestasi dan sekarang beliau juga sedang dalam proses menjadi seorang investment manager dan stock broker halo Kak Raymond selamat sore halo selamat sore selamat sore teman-teman semua terima kasih sudah diundang di sini terima kasih dan yang terakhir kita ada panel kita yaitu Kore Moncin beliau juga merupakan seorang CEO dan co-founder dari Ternak Uang yaitu suatu platform edukasi investasi yang memungkinkan investor mudah belajar berdiskusi bersama komunitas dan meminimalisir resiko dengan pendekatan dan metode sederhana yang ditunjukkan bagi para pemula dia juga merupakan seorang komisioner dari Maven Digital yang merupakan perusahaan B2B Digital Services untuk membantu digitalisasi bisnis-bisnis contohnya dalam website aplikasi dan juga digital products halo selamat sore hai guys semuanya selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih guys mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para panelis kita oke terima kasih juga sudah bersedia untuk hadir di acara kita nah ini kita ngomongin soal investasi kan menurut kamu zaman sekarang itu makin banyak gak sih orang-orang yang ikut masuk ke dalam tren berinvestasi oh iya dong Monica dari tahun ke tahun apalagi semenjak pandemi ini jumlah investasi di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi nah bahkan banyak anak-anak muda sampai ke pelajar sekolah yang semakin tertarik untuk memulai berinvestasi sejak dini nah mungkin salah satu pemicunya adalah dengan kemudahannya dalam berinvestasi dengan ketertarikan yang semakin tinggi kita bisa melihat keinginan orang-orang untuk meningkatkan perhasilan mereka atau melindungi perhasilan yang sudah didapatkan nah sekarang makanya dari itu diskusi hari ini akan membahas investasi dari sudut pandang para panelis jadi kita mulai dulu ya dengan pertanyaan yang akan dituju ke setiap panelis dimulai dari Bapak Edy Ko Edy dia adalah investor yang sudah investor yang sudah memiliki banyak pengalaman di bidang reksadana menurut Ko Edy apa itu reksadana dan apakah bisa dijelaskan bagaimana cara proses berinvestasi di reksadana oke jadi saya cuma mau jelaskan bahwa sebenarnya itu bukan karena saya lebih pintar atau apa ya tapi karena pengalaman aja karena memang sudah sekitar 10 tahun sih saya di industri perbankan dan finance jadi kalau ditanya itu apa sih reksadana sering kita dengar reksadana tapi sebenarnya itu banyak masih banyak yang gak ngerti sebenarnya apa itu reksadana sebenarnya reksadana itu adalah sebuah wadah wadah yang digunakan sebuah wadah yang digunakan untuk menghitung dana itu dari masyarakat pemodal jadi dari masyarakat investasinya itu ke reksadana kemudian dananya itu digunakan untuk apa digunakan untuk diinvestasi di efek jadi di portfolio efek jadi itu portfolio efek itu seperti apa jadi bisa aja itu obligasi bisa aja itu saham bisa juga itu adalah money market seperti itu sih jadi bisa bilang itu reksadana itu adalah sebuah wadah disini juga pasti banyak teman-teman yang mungkin tahu investasi itu cuma dengan saham jadi reksadana itu juga salah satu instrumen investasi yang bisa membantu kita mengambilkan keuntungannya benar jadi reksadana itu sebenarnya itu kalau memang jadi reksadana itu kan wadah tuh jadi ada namanya manager investasi yang bantu untuk mengolah dana bagi masyarakat yang belum gimana ya belum benar-benar paham untuk transaksi sendiri di saham dan atau instrumen lainnya jadi udah ada nih memang profesional seperti mungkin saya kasih gambaran simpanya itu seperti ini jadi kalau misalnya kita makannya itu di restoran nih di restoran kan ada tuh kokinya jadi sebenarnya kokinya itu adalah manager investasi yang melolak seperti itu sih sebenarnya oke nah terus bisa juga dikasih tau mungkin ke teman-teman nih keunggulan dan risiko tersendiri dalam bermain reksadana sebenarnya kalau keunggulan oke sebenarnya banyak sih bisa ada poin-poinnya keunggulan reksadana pertama untuk sekarang itu pastinya lebih mudah kayak dulu ya dulu kalau mau buka reksadana itu pasti ribet banget sekarang itu mudah itu bisa hanya dari aplikasi atau ke bank itu juga udah bisa oke kemudian yang kedua itu reksadana itu sebenarnya pada dasarnya itu sangat aman sih amannya itu kenapa itu ya kan sering tuh banyak sebenarnya amannya itu kenapa karena dana dari masyarakat itu sebenarnya itu juga bukan langsung ditransfer ke manajer investasinya jadi contohnya kayak sekarang itu kan di HP asan manajemen jadi kalau misalnya teman-teman nih punya dana mau berinvestasi tapi belum mengerti nih gak ngerti saham gak ngerti instrumen lainnya jadi pebingung nih sebaiknya ya kita cari reksadana kenapa karena reksadana itu sudah ada kayak kita bilang kokih-kokihnya manajer investasi profesionalis yang membantu untuk mengelola dananya dan dananya itu juga bukan langsung dikirimkan ke kita karena nanti akan ada itu dananya itu di transfer ke bank custody custody yang bank jadi itu dana yang ditransfer itu tetap harus ke bank custody tidak boleh langsung ke manajer investasinya itu tidak boleh jadi sebenarnya ini adalah kontrak antara tiga pihak sebenarnya seperti itu sih itu yang kedua jadi sebenarnya sangat aman sih untuk namanya reksadana yang ketiga itu itu tadi juga sudah saya sebutkan jadi dikelola oleh manajer investasi yang sudah memang pakarnya lah disana yang keempat itu juga likuiditasnya tinggi likuiditas tinggi itu jadi reksadana itu sebenarnya dia tidak ada meningkat kapan aja mau cair ya kapan aja mau cair itu bisa jadi contohnya kalau untuk reksadana money market kita bilang hari ini kita cair besok itu sudah masuk besok T plus satu hari kerja itu sudah masuk ke rekening kita oke kemudian next untuk banyak kemudian kalau untuk reksadana itu juga sebenarnya banyak pilihan sih jadi itu untuk yang umum saya bilangnya saya bahasnya itu yang umum itu sebenarnya ada empat jenis reksadana yang pertama itu paling resiko yang paling minim paling kecil itu kita bilang adalah reksadana money market atau pasar uang jadi kalau untuk reksadana money market itu reksadana money market itu oh gini nanti kalau ada yang mau tanya langsung nanya aja ya gak apa-apa potong aja santai aja sih jadi pertama reksadana money saya takutnya saya jelaskannya terlalu banyak nanti bingung juga gak masuk ya kan sayang gitu yang pertama pasar uang nih pertama pasar uang atau money market jadi reksadana pasar uang itu resikonya paling kecil bisa dibilang itu minim sekali kenapa? karena reksadana pasar uang itu sudah ada aturannya memang dari UJK bahwa yang namanya reksadana pasar uang itu hanya boleh diinvestasikan di deposito kemudian obligasi yang mature yang udah mau jatuh tempo di bawah satu tahun kemudian juga surat utang SBI surat bahagia Indonesia jadi cuma boleh di sana aja boleh di money market aja jadi tidak boleh dananya itu dimasukkan ke saham itu tidak boleh ya itu makanya kenapa reksadana pasar uang itu cenderungnya itu selalu naik karena kenapa? karena kalau deposito kan itu gak turun tuh dananya gak mungkin minus dari modal sama obligasi juga itu cenderung kan modalnya gak itu ya gak turun juga jadi kenapa reksadana pasar uang itu resikonya paling minim yang kedua di atasnya oke oke gak apa-apa jadi reksadana tuh berarti untuk para pemula tuh lumayan salah satu yang digolong aman ya berarti gara-gara bisa infektibel gitu buat pemula-pemula gitu ya jadi kemudian sebenarnya masih panjang sih boring gak sih yang kedua itu reksadana 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 pendapatan tetap atau fixed income pendapatan tetap itu reksadana pendapatan tetap itu minima 80% portfolio nya itu harus dimasukkan ke dalam diinvestasikan ke dalam obligasi jadi itu khusus obligasi bisa bisa obligasi pemerintah atau obligasi swasta jadi surat utang lah yang dia bilang jadi itu 80% nya itu udah wajib dia pun obligasi misalnya FR lagi jelek itu juga tetap udah wajib harus dibelikan ke sana gitu tapi karena namanya obligasi itu cenderungnya itu kan agak stabil jadi dia memang resikonya itu masih kita bilang itu masih di bawah moderate lah jadi dia masih di atas minim tapi dia gak terlalu beresiko juga yang ketiga itu reksadana campuran mungkin ke saham dulu deh reksadana saham yang ketiga reksadana saham ini adalah reksadana yang memang paling high risk jadi memang jadi 80% dana kelolaan kita misalnya contoh nih dari teman-teman itu total dana kelolaan satu reksadana misalnya ada 1 triliun itu dananya itu 80% itu tetap wajib diinvestasikan ke saham biarpun sahamnya itu lagi gak bagus di HSG lagi gak bagus pun itu tetap wajib di saham makanya kenapa dia lebih fluktuatif lebih fluktuatif di reksadana saham jadi yang keempat itu adalah reksadana reksadana campuran sesuai namanya campuran jadi itu boleh itu di mana aja sesuai dengan sesuai dengan marketnya seperti apa itu sih kemudian jadi itu reksadana nanti mungkin kita bisa lanjut lagi di reksadana boleh soalnya agak selanjutnya saya takut iya mungkin kita lanjut dulu ke Bapak Raymond Bonakabi selanjutnya yang merupakan seorang ahli dalam bidang saham apa itu saham Pak boleh jelaskan dan bagaimana menggunakan atau bermain saham bisa tolong jelaskan Pak secara singkat oke terima kasih pertanyaannya kalau saya mau jelasin sebenarnya saham itu gampang aja saham itu adalah kepemilikan dari suatu perusahaan berarti saat kita beli saham yaitu jadi salah satu pemilik dari perusahaan tersebut banyak orang salahnya adalah mengira saham itu kayak tiket lotre seakan-akan kalau milih saham yang benar bisa dapat jackpot sebenarnya bukan kayak gitu karena sama kayak kita ngebangun bisnis misalnya Kak Monica bikin bisnis terus saya bikin bisnis terus tadi Pak Edy bikin bisnis masing-masing orang punya bisnis kan gak mungkin gak mungkin 100% dari apa yang kita bangun itu berhasil pasti ada yang gagal nah sama saham juga gitu dalam dalam hal bisnis atau perusahaan ada yang berhasil ada yang gagal nah yang berhasil itulah yang mungkin pada akhirnya bisa jadi jackpot tapi banyakan yang mana sih antara yang berhasil sama yang gagal pasti kan banyakan yang gagal dibanding yang berhasil nah makanya makanya kalau orang apa milih saham gak lihat bisnisnya itu gak akan pernah bisa nemuin mana yang jackpot mana yang istilahnya benar-benar yang bisnisnya oke gitu kan malah malah dia mikir kalau yang harganya naik itu yang bagus makanya di pertanyaan pertama ini saya mau menekanin bahwa saham itu adalah kepemilikan bisnis jadi supaya gak 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 salah dalam merepresentasikan apa itu saham oke baik terima kasih Pak dan jadi itu tentang saham gitu ya jadi harus bisa meneliti dan mempelajari dulu bisnis yang akan kita masukkan uang kita gitu ya untuk selanjutnya mungkin berikutnya nih Pak Kori Mencin ya pebisnis sekaligus investor yang sukses di usianya yang masih relatif muda menurut Kori Mencin apakah pengetahuan untuk menjalankan bisnis sama dengan pengetahuan untuk berinvestasi saham ataupun reksadana mungkin bisnis sama kalau mungkin saham ya kalau saham tadi sama Pak Raymond jadi kalau kita beli saham atau misalnya kita beli BCA itu kan berarti kepemilikan dari sedikit kepemilikan dari BCA itu jadi sama konsepnya kalau misalnya fundamentalis atau orang yang beli saham itu kan berarti dia ngeliat pertama BCA itu bisnis yang apa sih gimana sih cara bank ini making money mulai bacalah peluang keuangan mulai pelajaran cash flow mulai pelajaran apa di bisnis kan itu aspek-aspek yang harus diperhatikan apalagi kalau kita ngebangun small business atau startup even cash flow dan lainnya itu diperhatiin tapi bedanya kalau sebagai investor kita sebagai pembaca kita sebagai pembaca kita lihat ini bagus atau enggak terus kita bikin keputusan investasi kalau misalnya kita sebagai pebisnis kita sebagai pelaku nah ini mungkin ada yang aduh ini suaranya feedback by the way apa di saya bilang enggak apa-apa sih enggak enggak kacang enggak apa-apa kedegeran ya bedanya kalau yang dipisah itu tinggal satu pelaku satu pengamat pengamat ada susah ada gampang mungkin ada yang bilang itu susah ada yang bilang itu gampang yang susah mungkin karena kita enggak bisa kontrol perusahaan ini tapi kalau kita sebagai pelaku bisnis kita harus responsibel sama decision kita misalnya cash flow nya turun kenapa kita bisa naikin enggak bisnis kita kita bisa make a profit dengan menjual produk baru gitu jadi sebenarnya plus minus cuma secara teori pasti ada beririsan jadi kalau investasi saham di perusahaan sama ngebangun bisnis sendiri itu kalau misalnya pertanyaannya ada irisan enggak sih tentang teori dengan teori investasi saham jadi itu mungkin perbedaan dan ya dari kalau untuk saham itu investasi saham itu lebih ke yang belajarnya bisnis itu lebih yang untuk pelakunya gitu ya sekarang kita sudah mendengarkan dari perspektif yang berbeda dari sisi reksadana saham ataupun juga berbisnis dan kita juga bisa melihat resiko dan keuntungan dari beberapa masing-masing investasi ini saya sekarang kembalikan ke Aswin boleh terima kasih Monica untuk selanjutnya kami akan membahas lebih dalam ke masing-masing saya mulai kembali dari Apakah berinvestasi di reksadana butuh modal yang besar dan mungkin boleh diberikan tips bagi pemula untuk memilih reksadana yang tepat produk reksadana yang tepat jadi untuk mulai berinvestasi di reksadana itu sebenarnya modalnya itu cukup kecil sekali jadi itu sekarang itu bahkan dari aplikasi itu hanya dengan HPAM kita ada aplikasi yang namanya My Hero itu hanya starting dari 50 ribu saja itu sudah bisa investasi di reksadana jadi sebenarnya itu juga salah satu kelebihan dari reksadana jadi kelebihannya gimana sih gitu ya bukan karena dengan modal yang kecil jadi gini kita kalau misalnya untuk mendapatkan return deposito di perbankan itu untuk apalagi sekarang ya itu untuk di atas 1M itu paling sekitar dikasih 4% LPS saja itu sekarang cuma 4,25% belum lagi dipotong pajak tapi kalau dengan di reksadana kita dengan 50 ribu saja 100 ribu itu kita sudah bisa dapat return sekarang itu reksadana pasang uangnya HPAM itu berkisar sekitar 5,8% net tambah potong pajak lagi jadi hanya dengan dana yang sedikit kita bisa menikmati return yang lebih besar daripada deposito padahal sama nih kenapa kita bisa dapat return yang lebih besar karena kan kita ambilnya dana gelondongan dana gelondongan itu kan kita masukkan ke deposito otomatis kita bisa dengan 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 return yang lebih bagus seperti itu sih mungkin jadi jawabannya tidak jadi hanya dengan 50 ribu sudah bisa ya mungkin tadi Bapak Edi ada singgung sedikit tentang deposito tadi kan ada bilang mungkin di deposito pajaknya lebih besar sebenarnya bukan pajak di deposito tapi memang itu ada aturannya sebenarnya juga di reksadana sebenarnya itu kan memang namanya reksadana itu bukan ada aturannya itu bukan objek pajak jadi penghasilan kita dari reksadana itu tidak perlu dikenakan pajak lagi karena sebenarnya di sana itu sudah final jadi keuntungan berapapun kalau kita dari reksadana dapatnya itu kita lapor SPT itu semua full itu sudah menjadi penghasilan tidak harus dibayarkan pajak berbeda dengan kita investasi di emas di emas atau instrumen lainnya jadi kalau misalnya kita contohnya kita beli emas yang sekarang mungkin 50 juta eh kita kita mau jual 60 juta dari 10 jutanya itu biasanya dikenakan pajak lagi sebenarnya tapi kalau reksadana enggak dan juga di reksadana itu kan ada berbagai produk reksadana cara memilihnya itu gimana Pak? cara memilih reksadana itu ya sebenarnya tadi itu ada empat ada reksadana pasar uang ada reksadana pada kota tetap sampai reksadana saham yang paling gitu ya sebenarnya tergantung lagi ke profil resiko dan jangka waktu investasi dari teman-teman jadi tergantung jadi investasinya itu mau berapa lama jadi kalau misalnya investasinya itu hanya untuk jangka pendek itu sebaiknya sih di reksadana misalnya bulan depan mau dipakai gitu kan mending di reksadana money market kenapa gitu ya karena reksadana money market itu kan tidak ada bisa dibilang itu dia enggak akan mengurangi modal kenapa? karena dia investasinya di deposito juga jadi kalau untuk jangka pendek sebaiknya di reksadana money market tapi kalau memang jangka panjang itu sebaiknya sih bagus lebih bagusnya itu sih memang di reksadana saham karena kenapa kenapa di reksadana saham karena reksadana saham itu kan reksadana saham dia ngambilnya itu adalah saham-saham dan otomatis dari manajer investasi kita juga udah pilihnya itu saham-saham yang bagus saham-saham yang bagus dengan performanya yang bagus untuk jangka panjangnya kenapa? karena biasanya reksadana yang bagus itu reksadana saham yang bagus itu biasanya itu bisa dibilang peer-to-peer dengan IHSG pergerakannya itu hampir sama dengan IHSG jadi untuk jangka panjangnya dia itu biasanya pergerakannya hampir sama dengan IHSG jadi kita untuk kenapa saya bilang reksadana saham itu untuk jangka panjangnya pasti maink karena kenapa? karena satu negara itu itu sebenarnya kita karena satu negara itu pasti akan berkembang terus jadi IHSG dia gak mungkin turun-turun terus pasti dia akan naik lagi dia udah turun pasti akan naik lagi contohnya yang terakhir ini sewaktu ada covid tahun lalu itu kan drop sampai 30% tapi sekarang udah balik lagi waktu itu jadi kalau untuk jangka panjang sebaiknya di reksadana saham tapi kalau untuk jangka pendek lebih bagus yang lebih aman aja di reksadana pasar uang seperti itu baik terima kasih kepada aku Edi sekarang kita tunjukkan pertanyaannya kepada Kak Raymond untuk pertanyaan pertama bagaimana cara untuk memilih saham yang akan menguntungkan kita dalam jangka waktu dekat dan juga mungkin untuk jangka yang waktu yang lemah mungkin penjelasannya boleh terpisah oke makasih mungkin kalau yang dalam waktu dekat saya nggak bisa sih simply saya nggak bisa nentuin mana saham yang akan menguntungkan dalam waktu dekat karena kalau ngomongin saham yang menguntungkan dalam waktu dekat itu lebih ke trading dibandingkan investasi jadi mungkin orang yang emang berkecimpung di trading lebih bisa menjawab karena secara pribadi saya nggak melakukan tapi kalau untuk yang jangka panjang gampangnya disimplifikasi bisa dengan satu kalimat pilih bisnis terbaik yang dia itu punya bisnisnya itu profit profitable terus juga secara keuangannya sehat dan mempunyai prospek jangka panjang jadi selain dia profitable terus keuangannya sehat dia juga punya prospek yang panjang nah belinya nanti pas harganya itu cukup fair atau murah karena orang seringkali mengira bahwa yang penting perusahaannya aja nggak penting harganya berapa padahal kenyataannya harga itu adalah 50% dari return kita bahkan bisa lebih bahkan bisa 80% daripada return kita karena benar-benar harga beli kita itu yang menentukan nanti return kita itu berapa makanya kalau Warren Buffett pernah bilang buy a wonderful company at the right price jadi beli pada saat harganya tepat terus juga untuk melakukan itu prosesnya itu sebenarnya dua yang pertama top down terus yang kedua bottom up nah kalau top down bottom up ini bedanya cuma mulainya aja dari mana kalau bottom up berarti mulainya dari perusahaannya dulu jadi lihat perusahaannya dulu baru lihat industrinya baru lihat ekonomi kalau top down berarti mulainya dari atas ke bawah berarti dari ekonomi baru industri baru perusahaan nah setiap setiap apa setiap approach itu punya kelebihan yang masing-masing kalau saya pribadi sih combine dua-duanya jadi top down habis itu bottom up kadang-kadang juga bottom up dulu sih baru top down tapi kalau saya mau nyaranin sebenarnya yang lebih yang lebih robas itu adalah yang bottom up kenapa? karena dengan kita mulai dari perusahaan kita benar-benar melihat perusahaan itu sebagai suatu sole business karena ada ada bisnis tertentu yang emang gak peduli kondisi ekonomi kayak gimana dia tetap bisa berkembang itu emang bisnis-bisnis yang yang bisa dibilang outliers yang tadi Warren Buffett bilang wonderful company yang walaupun krisis sekalipun dia tetap bisa berkembang makanya itu kelebihan dari bottom up dibandingkan top down tapi kekurangannya adalah dia mungkin kurang bisa kurang bisa menebak atau bukan menebak kali ya menerka-nerka kali ya kapan harga masuk yang terbaik karena biasanya harga masuk yang terbaik itu bisa lebih akurat diterapkan dari analisa top down dibandingkan bottom up gitu sih kelebihan dari mungkin potong sedikit ya tadi kan ada bilang tentang meskipun lagi krisis itu tetapi bisa tetap naik nah itu kira-kira menurut Kak Raymond faktornya itu apa sorry faktor penyebabnya itu apa faktor karena gini karena gak semua bisnis itu equal maksudnya gak semua bisnis itu mirip kayak contoh kayak ini ngambil contoh dari luar kayak misalnya Google Google itu walaupun 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 kayak COVID sekarang banyak di banyak negara itu dilakukan lockdown bisnisnya Google itu hampir gak terdampak bisa dibilang secara operasional pasti ada dampak tapi secara profitabilitas malah bisa dibilang ada peningkatan karena makin banyak orang di rumah makin banyak orang atau pebisnis yang akhirnya jualannya online pake adsnya Google nah itu salah satu contoh yang bisnis walaupun lagi krisis bisa tetap berkembang itu contoh yang di luar kalau contohnya di Indonesia mungkin salah satu yang kalau teman-teman lihat kayak ini ya perusahaan salah satu perusahaan mie instan itu walaupun sekarang lagi krisis tapi penjualan mie instannya malah makin naik itu kan menandakan bahwa krisis bukan berarti semua bisnis going down walaupun secara mayoritas emang going down tapi ada bisnis-bisnis tertentu yang walaupun dia krisis dia tetap going up karena bisnisnya makin berkembang simpel as that oke terima kasih pak dan juga untuk pertanyaan selanjutnya ini mungkin boleh diberikan poin-poinnya bagaimana cara untuk mengetahui saham atau emitter yang tepat khususnya bagi pemula nih nah mungkin ada panduan tertentu mungkin kita harus pilih yang reputasinya baik atau yang terkenal atau yang mahal atau yang di bilang blue chip mungkin nah kalau buat pemula mungkin sering dikasih saran kayak gini ya sering orang-orang biasanya ngasih saran kayak belilah blue chip gitu kan terus nabung setiap bulan biasanya kayak gitu sarannya ya menurut saya itu cukup cukup fair sih maksudnya saran yang cukup fair tapi ya balik lagi bahwa kalau emang kita beli berdasarkan saran itu ya jangan jangan apa jangan iri sama orang lain yang returnnya yang lebih besar gitu kan karena orang lain yang returnnya yang lebih besar pasti mempunyai proses yang lebih yang lebih apa itu ya yang lebih bisa menentukan lah perusahaan mana gitu nah tapi susahnya adalah pemula itu biasanya gak mau gak mau repot gitu gak mau gak mau yang namanya belajar dulu bagaimana cara baca laporan keuangan makanya seringkali pemula akhirnya gara-gara gak mau repot terus ngeliat yang blue chip tuh kalau kata apa investor-investor angkatan corona blue chip tuh lelet gitu ya kayak kayak keong gitu kan ya ya apa ya emang kayak gitu gitu kan karena emang emang bisnis yang bagus justru yang kayak gitu yang emang harganya gak bisa harganya susah untuk digoreng gitu kan tanda kutip karena emang bisnis itu berkembang dalam sehari dua hari gitu kan dalam bertahun-tahun makanya kalau emang investor-investor ini mau sabar gitu kan beli bisnis yang emang bagus dan juga mempunyai potensi ya pada akhirnya nanti akan mendapatkan keuntungan tapi kalau dia gak mau sabar ujung-ujungnya malah ngikut sama yang kayak info-info saham yang kayak beli ini besok harganya naik gitu kan akhirnya ya beli terus besoknya naik terus ngikut lagi beli besoknya naik eh terus pas beli kedua besoknya turun gitu kan akhirnya ujung-ujungnya pas dihitung-hitung kerugian sama keuntungan gedean kerugian gitu kan nah itu makanya lebih baik sih kalau masih masih baru gitu ya di dunia pasar modal khususnya saham lebih baik mulai pelan-pelan sih kayak ya contoh kayak saran yang tadi itu yang apa yang beli bisnis yang tanda kutip gucip ditabung setiap bulan contohnya gitu ya mungkin karena gini karena orang suka berpikir saham tuh kayak tempat apa ya kayak tempat yang tadi saya bilang pertama ya kayak lotre gitu ya kayak seakan-akan kalau misalnya bener dapet jackpot kalau kalau salah gitu duit kita hilang gitu kan padahal kenyataannya kalau kita berpikir saham itu adalah salah satu opsi dibandingkan tadi yang Pak Yedi bilang deposito gitu misalnya kan kita gak bakal berpikir kayak gitu gitu kan kita pasti hati-hati kenapa karena kalau kita mau naruh uang kita deposito kita kan pasti lihat dulu kan banknya terpercaya gak nih gitu kan terus dia dijamin LPS gak nih dan sebagainya dan sebagainya tapi kalau orang naruh duit di saham seakan-akan aturan itu gak ada gitu kan seakan-akan bebas aja saham yang mana gitu padahal kenyataannya kalau kita mau naruh bener-bener network atau istilahnya uang kita di sana di saham itu harusnya kita kan harus hati-hati kan apakah bener di saat kita taruh uang di sini kita gak akan mengalami yang namanya kerugian gitu kan nah itu sebenarnya yang paling utama dari semua investasi tujuan utamanya adalah menghindari kerugian baru kedua adalah mendapat keuntungan seringkali orang duluan keuntungannya daripada kerugiannya padahal pas dilihat kerugiannya ternyata keuntungannya bisa 20% sih tapi kerugiannya bisa minus 80% gitu kan pas dapat 20% seneng pas minus 80% malah pengen nyoba lagi gitu kan sering-sering itu oke terima kasih berbara Pak Raymond selanjutnya untuk kita tujukan kepada Ko Raymond Cina ya mungkin boleh dijelaskan apakah untuk memilih sebuah perusahaan sekuritas untuk investasi itu yang tepat itu penting dalam mengembangkan uang investasi kita tapi pertanyaannya berarti untuk pilih sekuritas ya itu pilih sekuritas itu kalau dari teman-teman yang terlaku uang juga ya intinya itu pertama yang pasti terpercaya dulu make sure kayak enggak sih kalau kita itu bias kedua yang penting jarang crash sistemnya yang crash sama fee-nya rendah gitu sebenarnya dua itu yang selalu kita perhatiin in reality tapi yang base case skenario-nya sekuritasnya masih punya kelihatan yang benar terpercaya dia udah punya good name baru nanti kita cari yang fee-nya rendah sama yang jarang crash gitu contohnya kan kemarin sering ada yang kejadian itu kayak sekuritas soal itu itu lumayan blunder sih misalnya kita lagi ada untuk trader ya kita lagi ada instink kita mau beli apa kita mau jual apa tiba-tiba sekuritasnya crash terus kayak itu bikin kita gak bisa melakuin anything nah itu menurut gue sesuatu yang lumayan fatal sih cuma kalau saya would say untuk sekuritas itu gak dibanding semua aspek investasi lainnya ya kayak picking the right stock kayak money management dibanding have the right mindset why you wanna invest kenapa mau invest itu actually lebih ke minor thing to look at gitu dibanding bigger picture-nya tadi udah dibahaskan tentang kalau mau investasi kita harus tau why-nya dulu jangan pendek jangan panjang kalau mau investasi saham kita mesti tau dulu perusahaannya bagus atau enggak punya economic mode atau enggak kalau sekuritas simply pilih yang legit terdaftar di OJK komplain regulasi dan jarang crash dan kinyur rendah itu kalau simple question dari pertanyaannya tadi ya yang terlansarnya paling ngeselin sih kalau misalnya tiba-tiba mau trading tiba-tiba nge-crash oh itu kita udah kejadian berkali-kali di grup tuh lagi rame tuh ini kenapa nih ini ya pakai tapi kita gak mau sebut brand ya tapi kita pakai A gitu ya udah pindah-pindah B gitu iya udah sering sih oke mungkin untuk Pak Raymond sendiri kan ada ini ada berbisnis juga nah kalau kalau sendiri bagaimana cara mengatur waktu yang baik dan efisien antara berinvestasi dan berbisnis oke jadi sebenarnya kita balik lagi ke tujuan investasi kalau yang paling basic banget itu adalah to beat inflasi kalau kita nabung misalnya selama 20 tahun 1 juta per bulan akhirnya jadinya cuma 240 juta tapi 240 juta itu mungkin nilainya cuma 200 juta or less simpelnya kalau kita taruh di investasi referensi atau returnnya 20-15% per tahun yang adalah banyak instrumen yang bisa nyediain P2P aja yang nyediain sampai 20 itu bisa dari yang dibandingin tadi 1 juta per bulan 240 juta itu nilainya bisa 1 M lebih yang adalah dalam waktu 20 tahun itu angka yang beda banget tapi yang harus di-decide itu pertama kita mau jadi enterprising investor apa defensive investor kita punya gak waktu untuk setiap hari ngeliat laporan keuangan kita punya waktu gak untuk bisa analisa saham kita bisa lihat perkembangan news sentimen regionalnya sentimen globalnya kalau misalnya kita bisa go head gitu berarti spend your time misalnya pas lagi market open pas lagi ada interesting moment jadi itu splitnya tapi kalau gue personally mungkin ini bakal resonate ke banyak orang yang disini juga kalau misalnya kalian punya full time job ada pekerjaan atau punya bisnis ada satu filosofi yang gue suka pokoknya kalau kalian mau do something really big kalian harus fokus jadi jangan tapi jangan pakai alasan itu sebagai alasan untuk gak berinvestasi karena menurut gue semua orang tuh harus berinvestasi banyak instrumen yang bisa kita invest secara autopilot tadi for example reksadana reksadana itu consider lumayan autopilot karena kan misalnya untuk taruh di reksadana saham ada orang nih yang investasi di saham jadi gak perlu kayak oh beli diberapa jual diberapa jadi gak perlu diperhatikan tiap hari dan actually gue masuk ke kategori situ nah tapi baru belakang ini doang karena udah mulai ke-expose sama komunitas-komunitas yang lebih agresif lebih enterprising jadi setiap hari keluarin research kita bisa baca newsnya jadi lama-lama gue tertarik juga tadi lagi kerja bikin presentasi buat investor eh ada ini nih kayaknya saham ini baru keluar raporan keuangan baru terus valuasinya berubah jadi segini oh menarik terus main jadi ada macam-macam sih untuk orang-orang gak mesti kita spend time setiap hari 3 jam 6 jam buat analisa itu kerjaan co-founder kita yang satu lagi timothy sama Feli itu dia suka kayak gitu tapi karena gue backgroundnya bisnis jadi ambil instrumen-instrumen yang bisa bikin investasinya autopilot yang penting uang kita tuh gak tergerus inflasi yang penting uang kita tuh uang money makes money lah dari instrumen itu jadi kalau sekarang mungkin gue spend 1 jam 2 jam looking at the market kayak lihat kalau ada yang perlu dipindahin uangnya tapi kalau misalnya gak ada udah didiemin aja gitu di reksadarnya diiemin aja P2P diiemin aja oke thank you Kory Monsin tadi mungkin itu berbicara dari Kory Monsin sendiri cara dia sendiri untuk meminist dari investasi dan berbisnis mungkin tadi ada yang antara defensive atau agresif ya enterprising investor atau defensive investor kayaknya bahasanya itu jadi yang defensive yang kayak kita yang gak ngeliatin tiap hari marketnya enterprising itu yang bisa tiap hari ngeanalisa baca laporan keuangan gitu-gitu ya thank you Kory Monsin jadi buat kalian yang udah denger dari ketiga para panelist kita jadi mungkin udah bisa membedakan apa itu reksadana dan apa itu investment kalau reksadana mungkin tadi seperti yang Koryi bilang itu seperti ada kokinya yang akan membantu kalian untuk memanage uangnya tersebut nah kalau untuk saham itu mungkin kalian juga harus lebih harus ada dan menganalisa juga ya jadi untuk saham itu lebih agak harus ada usaha sendiri untuk menganalisa setiap perusahaan oke itu saja dari segmen pertama selanjutnya kita akan masuk ke segmen selanjutnya yaitu moderated curated nah untuk sesi ini kita akan membagikan membagikan satu soal yang sama dan akan dijawab berpenggirkan oleh para panelist kita nah untuk ini kembalikan ke bonika kalau begitu kita lanjut ya sesi berikutnya nanti pertanyaannya bakal dituju ke setiap panelist disini mungkin pertanyaan yang pertama dan kedua ini bisa dimulai dengan Bapak dengan Kak Iman Bonakavi Ko Edi Ko terakhir Ko Edi oke nah tadi untuk saya sebelumnya tadi Kak Iman sempat bahas tentang pemula yang nggak mau repot atau nggak mau pusing-pusing baca laporan ataupun seperti itu dia mungkin solusinya adalah untuk mengetahui langkah-langkah awal atau mungkin persiapan awal yang untuk sebelum memulai investasi nih apalagi untuk saham gitu ya khususnya jadi untuk disini yang masih para pemula yang masih baru mulai berinvestasi ataupun masih belum benar-benar berterjun ke dalam investasi ini mungkin apa sih langkah atau persiapan awal untuk pemulainya dan juga bagaimana cara mengatur keuangan di awal untuk investasi pertama sih pasti kalau menurut saya pertama pasti belajar dulu ya semua hal pasti kita mulai dengan belajar jangan sampai kita memulai sesuatu tanpa kita tahu apa yang kita lakukan itu yang pertama kedua bedakan antara investasi dan spekulasi karena seringkali pemula itu gak bisa membedakan dia merasa bahwa dia itu berinvestasi padahal kenyataannya dia itu sedang berspekulasi dia baru sadar pada saat nanti uangnya udah hilang baru sadar bahwa selama ini dia itu berspekulasi tapi selama dia masih dapat untung dia gak sadar bahwa dia itu sedang berspekulasi baru yang ketiga mungkin bisa mulai dari apa yang kita udah tahu jadi kan tadi sambil kita belajar kita mulai dari apa yang kita tahu kayak contoh saya pribadi dulu mulai dari apa yang saya tahu adalah deposito simple as that saya dulu gak tahu apa-apa tentang saham makanya pada saat dulu saya punya uang jajan saya tabung terus setiap udah kekumpul 10 juta saya masukin deposito gitu terus setiap saya punya uang kumpul 10 juta masuk deposito kumpul 10 juta masuk deposito nah baru waktu saya udah mulai kenal saham dan juga sudah yakin tentang cara kerjanya barulah saya mulai pindahin dari deposito itu ke saham itu pun perlahan gak langsung kayak semuanya dari deposito pindah ke saham gitu kan dan gitu sih jadi investasi itu menurut saya adalah sebuah proses yang kalau kita apa kalau kita gak menjalannya dengan dengan serius gitu ya kita bound to lose money karena kalau kata Warren Buffett kan rule number one never lose money rule number two never forget rule number one jadi paling utama dalam berinvestasi adalah jangan pernah kehilangan uang dalam berinvestasi karena saat kita kehilangan uang kemungkinan besar selama ini kita bukan berinvestasi tapi kita berspekulasi gitu investasi itu sebuah proses dan sebuah tahapan jadi gak bisa langsung masuk aja langsung terjun kita harus belajar dulu sebelumnya menganalisa segalanya gitu ya oke bagaimana pendapatnya dari Corey Menchin mengenai pertanyaan ini mulai gue sama Rais ke tiga very simple phrase aja ya yang pertama learn before you earn gue agree banget belajar dulu learn before you earn kedua pay yourself first ini untuk money management jadi kalau misalnya kita punya 10 juta semua pengeluaran jangan jalan-jalan dulu investasi dulu belajar atau apa baru jalan-jalan itu poin kedua poin ketiga tadi juga yang paling penting invest in what you know udah sih kalau misalnya gue disuruh summarize for pemula I think kalau orang bisa tiga itu aja dia of a good start gitu loh di financial jeninya intinya learn before you earn belajar dulu pay yourself first sama invest in what you know tadi good move misalnya walaupun ada investment yang lebih bagus kayak saham tapi ngertinya deposito it's okay taruh deposito sambil belajar saham gitu for pemula I think that's the easiest three step yang bisa I can share itu three step yang harus diingat-ingat untuk para pemula ya untuk ko edi bagaimana tanggapannya mengenai LK atau persopan awal untuk memulai investasi khususnya untuk reksadana dalam ko edi oke kalau dari saya sih saya setuju sih dari teman-teman tadi ya dari ko emangnya jadi yang kita itu banyak nih sekarang itu apalagi anak-anak muda sekarang itu lagi lagi ada trend itu ikut-ikutan jadi cuman ikut-ikutan gak ngerti tapi investasi dikirakan itu sebenarnya investasi tapi sebenarnya itu menurut saya sih bukan ya itu kayak gambling sih menurut saya jadi gak ngerti itu kamu masuk aja ya pas menang itu sebenarnya juga bukan investasi sih namanya itu mungkin laki aja pas lagi kamu oke lagi coon gitu ya tapi kalau untuk pemula menurut saya sih pertama aja ikut-ikutan itu mending kita cari tahu dulu apa sih yang mau kita investasi kemudian yang pastinya itu ya menurut saya kalau untuk pemula yang pertama untuk memulai investasi ya pertama ya kita harus mulai dulu kita harus melakukan sebenarnya sisakan minimal itu biasanya itu sih minimal 10% dari penghasilan kita jadi itu 10% itu untuk diinvestasikan karena kenapa kalau dari money management kita kita gak investasikan untuk investasi kita gak sisikan untuk investasi itu tidak akan pernah kalau untuk pengeluaran itu tidak akan pernah cukup jadi kalau namanya pengeluaran pasti bisa berapa pun duit yang kita pegang pasti habis jadi kita harus punya kebiasaan untuk sisikan minimal 10% dari penghasilan kita untuk berinvestasi itu sih dari saya itu benar banget sih jadi emang harus bisa menyisihkan dari apa yang kita ada sekarang tadi kan jadi juga ngomong masalah ikut-ikutan pas banget nih sama pertanyaan berikutnya kesalahan apa yang biasa dibuat oleh para pemula ketika memulai berinvestasi pertanyaan juga bisa dijawab dimulai dengan Pak Raymond Bonakavi dan Corey Mencin dan Cody selanjutnya saya pertama iya betul oke kesalahan pemula sebenarnya biasanya sih berawal dari satu kalimat sih don't know what they are doing gak tahu apa yang sedang dilakukan gak bisa membedakan antara spekulasi dan investasi gak bisa membedakan antara luck dan skill karena biasanya emang umumnya kalau orang baru masuk ke investasi khususnya saham karena kan kalau pendapatan tetap atau deposito kita kan udah jelas dapetnya berapa kalau saham kan belum tahu dapetnya berapa nah seringkali itu emang di awal-awal ada yang namanya beginner's luck seakan-akan saham itu gampang saya juga dulu ngalamin istilahnya saya ngalamin yang namanya untung gede terus abis itu keuntungannya diinvestasiin lagi waktu itu belum bisa membedakan antara investasi dan spekulasi jadi saya menganggap waktu itu investasi diinvestasiin lagi eh malah abis itu rugi gede dari situlah saya sadar bahwa kemarin itu bukan investasi tapi itu spekulasi nah barulah dari detik itu barulah bisa membedakan mana yang namanya investasi mana yang namanya spekulasi makanya itu sih untuk untuk kita yang baru mau mulai investasi khususnya investasi yang berisiko kayak saham kita harus benar-benar paham what we are doing gitu ya jangan sampai kita yakin banget kalau kita udah bener padahal kalau ditanya emang lo udah ngelakuin ini-ini belum terus dia aja gak tau apa ini-ini itu apa itu maksudnya gitu kan kayak lo udah baca ini belum ah itu apaan sih gitu kan nah itu itu kan berarti haven't done the homework belum melakukan analisa dulus belum atau belum belajar dulus belum berinvestasi makanya itu sih kalau bisa saya summary di satu kalimat don't know what they are doing itu kesalahan yang umum dilakukan oleh pemula buat pemula ya mungkin gue jawab yang paling relatable aja sama teman-teman ya apalagi yang kemarin gara-gara kripto nih kripto yang bisa naik berapa ribu persen setiap hari gitu jadi yang kebanyakan kesalahan pemula itu mereka gak tau how to manage their risk biasanya mereka kira kayak bisa dapat duit cepat tapi jangan lupa bisa dapat duit cepat juga bisa hilang cepat bisa naik 100% besoknya besoknya bisa turun 100% itu banyak banget yang gak punya belum ngerti konsep risk management risk to reward itu kalau yang lebih kompleks tapi kalau yang lebih simpelnya banyak kesalahan tuh gak tau why why diinvest karena itu kan harusnya sesuaiin sama instrument mereka balik lagi kan sebenarnya instrument investment itu ada banyak banget dan kita harus sesuaiin sama tujuan kita kalau misalnya untuk pensiun 20 tahun 30 tahun lagi oke it's good buat kita taruh di saham-saham kayak core stocks lah misalnya yang kalau kayak banking atau misalnya direksa dana saham atau apa it's good tapi kalau misalnya untuk dana pensiun 20 tahun tapi kita taruhnya di saham gorengan misalnya small caps atau taruh di kripto yes and no tapi ya itu masih banyak yang belum belum ngerti harus disisihin sesuai dengan tujuannya pokoknya itu kalau di gue juga baru belajar investasi banget tapi itu selalu diperolong kali di semua expert investasi sesuai dengan tujuannya gitu dan itu nanti baru branching ke gimana how to manage risk gitu oh mau kayak cepat ya bisa coba kayak cepat tapi jangan lupa bisa juga miskin cepat gitu taruh uang dua kali pas besoknya tau-tau besoknya lagi ilang karena gue sendiri ngalamin kayak gitu pas kripto di tahun 2017 kira-kira menurut gue sih itu bener sih banyak banget aku nih denger dari teman-teman aku juga main ikut ikutan aja terus ujung-ujungnya rugi gitu ya ya pas menang sih mereka seneng kayak oh naik nih dua kali lipat tapi gue waktu itu 10 kali lipat tahun 2017 10 kali lipat ini 3 bulan balik lagi ke modal awal which is ya gitu lah pelajaran lesson learn oke untuk Eddie mungkin oke kalau dari saya ya seperti tadi itu yang saya jelaskan bahwa banyak yang itu ikut-ikutan ya jadi gak ngerti sebenarnya resikonya itu seperti apa jadi cuman dia teman tuh tiba-tiba dapat untung gede tuh punya duit langsung diinvestasikan padahal duitnya ini juga dananya ini saatnya gak akan gunakan itu bulan depan yaudah dia coba investasi dulu dan akhirnya malah duitnya itu malah jadi minus gitu kan nah itu sebenarnya ya gak benar karena dia juga gak tau maksudnya gak bener-bener dipelajari dulu sahamnya misalnya kalau untuk saham ya sahamnya seperti apa maka seperti tadi saya jelaskan kalau memang dana ini akan digunakan jana pendek sebaiknya diinvestasikan di instrumen yang memang resikonya itu minim seperti itu seperti deposito atau reksadana pasar uang seperti itu sih jangan ikut-ikutan suka belajar ya jadi saya itu pengen coba-cobak semuanya jadi saya juga udah dari yang trading forex saya juga udah pernah dari yang kripto juga saya juga pernah yang dari forex itu dulu awal-awalnya itu memang yang itu sebenarnya saya juga belajar dari pengalaman ya tidak tidak apa-apa cuma ikut ya teman untung itu pernah juga saya trading forex itu malah minusnya lumayan banyak ya itu lumayan banyak kelasan itu jadi itu ya pengalaman aja sih menurut saya jadi kita itu belajar dari pengalaman jadi dan lebih bagus lagi kita belajar dari pengalaman orang lain jadi jangan lakukan hal yang sama dengan saya gitu jadi sebaiknya jangan cuma ikut-ikutan seperti itu sih kalau jikannya pernah investasi yang lain itu ya kata-kata saya sih ada cobak jadi saya juga pengen tahu kayak kripto ini juga saya ada cobak kayak kripto saya ada cobak ini kan saya lagi cobak baru aja lihat teman kalau ini saya jujur saya memang cuma spekulasi saya hanya untuk gambling saya pengen cobak aja saya pengen tahu sebenarnya seperti apa karena sebenarnya tahun yang sebelum dua tahun lalu itu sebenarnya saya tahu itu waktu bitcoin itu kan sempat dua ratusan juta sampai ancur ke dua puluhan juta 30 juta jadi saya ini juga sebenarnya pengen tahu aja yaudah saya cobak aja memang saya cuma cobak dikit di kripto dan kemarin karena saya waktu saya lagi buat-buat untuk webinar ini itu sehari aja nggak dilihat kita tahu kan kemarin itu kripto gimana ancur-ancuran kan untung saya investinya cuma sedikit untung saya cuma dikit ya makanya kenapa banyak sekali kita lihat apalagi sekarang di sosial media itu semua pada disar itu adalah keuntungannya ada nggak sih yang siang-siang waktu minus nggak ada sih menurut saya semua pada untung semua pasti disar tapi pas minus semua pada dim-dim-dim nggak ada yang sah diam semua jadi untuk 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 kak Rimut mana kabih sebenarnya tadi tadi udah saya itu cuma nggak apa-apa saya ulang aja jadi dulu pertama kali invest saham yang saya bilang untung gede untung gedenya berapa sekitar hampir 50% oke gede kan nah tapi kalau dibilang habis itu rugi 40% gimana jadi gini hitung-hitungannya kalau kita punya uang 100 untung 50% jadi 150 kan nah kalau 150 itu kita masukin lagi terus ruginya 40% berarti ruginya lebih besar daripada keuntungannya kan akhirnya udah minus tuh nah itulah yang orang suka nggak sadar hitung-hitungan dari investasi di saat dia invest lagi uang untungnya di saat itu persentase kerugiannya akan memakan uangnya itu lebih besar daripada keuntungan di awal karena uangnya udah bukan 100 lagi tapi udah jadi 100 sekian persen gitu kan daripada uang awal makanya 40% dari 150% itu adalah 60% dari uang awal eh sorry ya 60 maksudnya ya 60% dari uang awal which is 60% dari 150 gitu eh 40% dari 150 which is 60 berarti 60% dari 100 gitu kan nah akhirnya itulah yang itulah yang bikin saya membuat proses apa istilahnya pemilihan saham yang lebih apa istilahnya komprehensif gitu karena dulu sama lah sama orang-orang atau teman-teman sekalian yang mungkin udah invest di saham juga pemilihannya simple kayak cuma ngeliat perusahaannya apa terus liat beberapa rasio keuangan liat laporan keuangan that's it gitu akhirnya pilih A gitu misalnya oh secara rasio ini-ini-ini terus liat laporan keuangan ini-ini-ini ini perusahaan yang bagus akhirnya oke masuk untung 50% oke take out the money gitu kan terus invest lagi di perusahaan lain yang berdasarkan kategori yang sama itu juga bagus pas masuk kedua ternyata nggak bagus gitu kan ternyata akhirnya untung waktu itu saya udah yang namanya cut loss gitu kan kalau nggak saya cut loss itu bisa ruginya lebih dari 40% bahkan kalau sampai hari ini itu hampir 80% ruginya kalau saya benar-benar taruh disitu terus ya karena ya itu karena apa terlalu menyepelekan yang namanya apa yang namanya due diligence sebelum investasi akhirnya rugi lebih daripada untung gitu kan akhirnya ya minus duitnya dan itu saya ingat terus sih seumur hidup dan itu yang bikin saya punya risk aversion yang tinggi istilahnya dimanapun saya invest pasti tujuan awalnya adalah to prevent loss to prevent kerugian dari dana investasi gitu sih jadi meminimalisir resiko ya memitigasi terima kasih untuk para penelis kita yang sudah bersedia share pengalamannya nih nah untuk teman-teman semua jadi disini kita bisa ambil positifnya agar dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi gitu yang seperti yang sudah jelaskan nah sebelum kita lanjutin ancaranya kita mau break dulu ya 5 menit mungkin boleh kalau ada yang mau ke toilet atau untuk teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa dan sudah waktu berbuka mungkin boleh selamat berbuka dan jangan kemana-mana ya kita setelah ini kita punya SMS-SMS yang lebih seru lagi kita akan segera kembali terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati jangan menikmati selamat 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 menikmati emosi at play. Karena at the end kan kita when we make decision, pengennya 100% itu pakai asal sehat. Tapi kenyataan kan emosi selalu come and play. Jadi kalau untuk orang-orang yang have that emotion, step satu adalah acknowledge bahwa lu punya bias itu. Acknowledge bahwa decision-decision lu tuh terpengaruh sama emosi. Pertama harus tahu dulu apa nih, misalnya kayak takut rugi, kayak pengen cepat-cepat nuntung, atau apalah. Itu banyak bias-biasnya gitu. Yang kedua, untuk kenapa tips untuk yang emosi adalah stick to your plan. Kalau misalnya dari awal sebagai trader nih misalnya, ini contoh trader. Lu punya, pas masuk, stop loss ketat di min 3%. Take profit ketat di 10%. Tapi pas lagi naik 20%, wah ini harusnya udah lewat rule-nya kan? Tapi dia masih, oh ini kayaknya bisa naik lagi, bisa naik lagi, eh malah. Kayak stick to your plan, it's a good start juga sih. Kadang-kadang memang intuisi, come to play, atau apa. Cuma ya, kira-kira ya emosi tuh penting banget sih. Karena kebanyakan dari temen gue, dan gue sendiri, pas rugi itu karena emosi sebenarnya. Bukan gara-gara salah analisa atau gimana. Tapi seringkali mereka udah kayak lost in emotion, tapi terakhirnya jadi nggak tahu kalau mereka sendiri itu lost in emotion gitu. Iya, benar. Kalau menurut Kak Raymond, pun nangkap sih gimana? Ya, setuju sih. Emosi memainkan perannya sangat penting. Karena emosi itu bisa jadi dua ini ya, pedang bermata dua ya. Di satu sisi dia itu bisa membantu, di sisi lain dia itu bisa menjebak. Contoh yang tadi dibilang sama Raymond Chin, kayak udah untung gede gitu kan, akhirnya jadi greedy gitu kan. Atau di saat lagi rugi, akhirnya jadi fear gitu kan. Akhirnya padahal perusahaan yang nggak kenapa-napa, tapi gara-gara market bilang harganya turun, dia percaya kalau harganya emang turun gitu kan. Nah gitu, kayak apa ya, kita harus bisa emang bukan kontrol sih, tapi lebih ke mengetahui emosi apa yang at play gitu kan. Emosi apa yang sedang kita alami. Kayak misalnya kalau kita sedang merasa greedy, kita harus acknowledge bahwa kita lagi greedy. Di saat kita acknowledge itu, kita akhirnya bisa tahu bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu bias ke greedy gitu kan. Nah di saat kita lagi takut, kita juga harus acknowledge bahwa kita itu lagi takut. Jadi keputusan-keputusan kita pasti bias ke ketakutan kita. Makanya di saat kita acknowledge, di saat itulah kita bisa making better decision gitu kan. Keputusan yang lebih bijak. karena dengan dengan kita tahu bahwa kita punya bias yang lebih condong ke suatu arah gitu kan. Apakah itu ke arah greedy atau ke arah fear, di saat itulah kita bisa bilang, oh enggak, 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 enggak. Ini emosi at play aja nih. Ini bukan keputusan yang bijak. Makanya biasanya kalau saya pribadi, kalau emang lagi apa, kayak lagi greedy banget atau lagi fear banget, biasanya saya enggak mengambil keputusan di hari itu. saya tunggu at least dua atau tiga hari kemudian lah baru saya ambil keputusan. Entah buy atau sell ya, apapun itu keputusannya. Misalnya contoh saham. Karena biasanya kalau terlalu cepat ngambil keputusan, akhirnya malah keputusannya itu bukan keputusan terbaik yang bisa kita lakukan. Karena kita terlalu terpengaruh sama emosi. Di saat kita bisa benar-benar acknowledge emosi kita dulu, tenangin diri, di saat itu baru kita bisa ambil keputusan yang lebih bijak. Berarti emosi itu harus diredakan dulu ya? Ya, di acknowledge dan juga ditenangin dulu diri kitanya supaya kita bisa lebih berpikir begini. Oke. Kalau Ku Eddy, setuju enggak dengan tanggapan dari mereka? Setuju banget sih. Jadi semua juga tadi udah dijelaskan. Jadi saya intinya mau jelaskan aja bahwa kita namanya berinvestasi seperti contohnya reksadana ataupun saham. Tidak ada satu orang pun yang bisa beli di harga terendah juga di harga terendah. Saya rasa sampai sekarang itu tidak ada yang seperti itu. Jadi biasanya itu. Makanya kenapa kita harus tentukan target kita itu mau berapa persen. Jadi kita harus tahu kapan kita itu udah cukup. Jadi kita harus tentukan itu. Kapan sih kita waktunya cukup. Kapan sih waktunya berhenti. karena nggak mungkin ada yang bisa beli di harga terendah jual di harga terendah. Itu nggak ada sih. Itu aja sih. Baik. Berarti semuanya setuju ya. Iya. Itu saja dulu dari segmen Moderated. Jadi mungkin sekarang kita akan langsung masuk ke segmen selanjutnya. Segmen yang lebih santai ya. Ini namanya Mitos atau Fakta. Untuk segmen berikutnya ini kita akan memberikan beberapa pernyataan yang harus dijawab mungkin oleh para pandangan istri kita dengan Mitos atau Fakta. Jadi hanya jawab Mitos atau Fakta. Begitu saja. Nah berikutnya akan langsung dilontakkan pernyataannya munajari Monica dulu. Oke. Pernyataan yang pertama ya ini. Mitos atau Fakta. Bisnis lebih menjamin daripada investasi. Mungkin bisa dimulai dengan Bapak Raymond dan Cien lalu Ko Edi dan terakhir Kak Raymond Bonangkapi. Mitos-mitos. Bisa penjelasannya gimana Pak? Oh. Langsung ya. Oke. Intinya nggak ada yang lebih menjahin dari mana. Intinya kalau lebih jago bisnis ya berarti resikonya lebih bagus di bisnis. Kalau lebih jago di trading, di investasi ya berarti sana. Nggak ada yang bilang bisnis itu lebih bagus daripada investasi, lebih bagus daripada trading. Kalau misalnya luji dalam satu hal, yaudah gitu. Risiknya itu di akhirnya balik lagi ke investasi atau melakukan apa yang Anda tahu dibanding oh bisnis itu lebih lebih baik daripada investasi. Soalnya banyak teman-teman gue yang trader lebih kaya dibanding yang bangun bisnis. Tapi banyak juga yang bangun bisnis lebih kaya daripada trader. Untuk Bapak Edi, setuju nggak ini mitos? Oke. Kalau saya sih mitos. Kenapa sih mitos ya? Jadi sebenarnya kalau bisnis dan investasi itu menurut saya juga bukan perbandingan apple to apple sih. Tapi lebih berjalan searah kenapa gitu ya. Karena ya memang sama-sama juga nggak ada yang pasti. Yang namanya hidup itu nggak ada yang pasti sih menurut saya. Jadi bisnis itu perlu. Investasi juga sebenarnya perlu. Contohnya kita bilang aja banyak sekali investasi pebisnis itu juga melakukan dia sukses itu juga dari bisnisnya. Jadi juga dari investasinya. Jadi dua-duanya itu berjalan sejalan menurut saya. Jadi kalau misalnya kita punya kita berbisnis kita berbisnis nih jadi kan nggak mungkin seluruh dana-dana itu kita habiskan untuk berbisnis bisa aja gitu kan. Tapi kan juga misalnya kita udah punya kekuatan kita itu kan nggak bisa sampai bisa kembangkan seperti apa gitu. Misalnya nggak punya kekuatan yang bisa mengelola semuanya. Kenapa kita kelebihan dana itu kita bisa investasikan seperti tadi terhadap-hadap proyek juga itu kan salah satu investasi juga sebenarnya sih. Itu sih menurut saya. Jadi mitos. Oke. Untuk Kak Raymond mana kami? Apa pendapat lain mungkin? Sama sih mitos. Setuju juga tadi dengan yang Raymond Cinder sampaikan bahwa fokus on what your strength gitu kan. Apa keunggulan kita. Di saat kita emang ngerti banget ngebangun bisnis dari awal gitu kan ya go gitu kan coba aja berbisnis gitu kan. Tapi di saat kita mungkin kurang paham tentang bagaimana membangun bisnis dari awal tapi kita bisa investasi di bisnis yang udah running gitu kan ya mungkin kita bisa pilih jalur investor. Jadi tergantung strength kita tuh dimana. Apakah kita emang punya strength sebagai pelaku which is itu pebisnis atau sebagai pemodal gitu kan which is berarti investor fokus kepada apa yang kita kuat dimana strength kita dimana. Jadi mitos. Oke jadi ini kesimpulan untuk pernyataan pertama itu mitos. Selanjutnya Asin. Ini berhubung karena kure monsin sudah ada urusan mendadak ya? Di sini ada event sama investor jadi kirain dokter yang mau tes antigen tuh bisa agak telat ternyata dia ada deadline di jam 7 jadi gue harus pergi tes antigen dulu buat acara investor. Terima kasih kepada kure monsin ya. Terima kasih udah melawankan waktunya. Terima kasih guys. Terima kasih Sekarang kita akan lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya. Nah untuk selanjutnya mitos atau fakta pengalaman mempengaruhi cara kita berinvestasi. Nah mungkin boleh dimulai dari Kak Raymond bonekat video. Fakta pengalaman pasti pengaruh sama cara kita berinvestasi karena kalau kita punya pengalaman misalnya sebagai banker orang yang kerja di bank biasanya kita akan mendapatkan insight lebih ketika kita investasi di bank dibandingkan kalau kita investasi di FMCG atau bisnis-bisnis lain selain bank. Pasti pengalaman akan memainkan peran penting dalam investasi dan tergantung sama orang itu benar-benar memanfaatkan pengalamannya atau enggak. Karena kalau teman-teman di sini pernah tahu Peter Lynch dia kan pernah sharing juga bahwa kebanyakan orang malah investasi di perusahaan yang dia gak tahu yang dia gak ngerti sama sekali. Contoh kayak misalnya dia kerja di jadi branch manager di McDonald's gitu misalnya. Tapi dia malah investasi di perusahaan komputer kayak HP atau Google atau Apple di saat sebenarnya dia sebenarnya punya keunggulan untuk menganalisa perusahaan-perusahaan yang emang bekerja yang mirip kayak McDonald's yang emang perusahaan food chain atau retail istilahnya yang emang dia punya pengalaman di sana tapi seringkali dia gak memanfaatkan pengalamannya itu malah cari hal yang dia gak tahu sama sekali jadi pasti pengalaman pasti berpengaruh sama investasi dan up to the investor apakah dia mau memanfaatkan pengalamannya itu untuk giving an age giving kelebihan dibanding investor lain atau malah pengalamannya itu ya simply cuma pengalaman aja dari pengalaman yang kita pak itu seharusnya dibangkalkan itu terbaik kalau menurut koyadi gimana apakah mitos atau pak fakta sih seperti tadi saya juga udah jelaskan semua itu kan kita belajar itu juga dari pengalamannya dengan ada pengalaman itu dengan saya contohnya saya juga kan karena pengalaman diperbankan di finance itu kan ya akhirnya kan saya ngerti nih kira-kira mana nih kita investasi yang lebih aman atau mana nih investasi yang jangka panjang seperti itu jadi menurut saya sih fakta jawaban dari kedua panelis kita itu fakta ya oke untuk pernyataan selanjutnya boleh mon oke pernyataan ketiga ya ya mi tas atau fakta berinvestasi itu bisa membuat kita untung besar dalam waktu yang singkat gimana tanggapan ini untuk Bapak eh untuk Ko Eddy mungkin bisa dimulai oke kalau untuk waktu singkat ya tergantung singkatnya itu berapa lama ya kan masing-masing beda dulu tapi menurut saya sih ya kalau memang dianggap itu beberapa bulan itu kita bisa dengan untungnya 30% dan itu mungkin sih 30-40% kenapa contohnya aja nih yang baru lewat saat pas IHSG kita itu pas ada ini COVID kan IHSG kita sempat-sempat 30-30% 30-an persen ya saat itu kita investasi dengan tahu sudah setelah itu saat itu lah saatnya kita investasi langsung gitu kan kalau misalnya contohnya aja nih nasabah saya ada satu nasabah ya itu dalam tiga dia beliknya itu kalau tidak salah bulan 9 atau 10 jualnya itu di bulan 12 itu untungnya itu kalau tidak salah ada satu yang cuma 60 juta itu untungnya itu udah 20-an juta 20-an sampai 30 juta ya itu sih salah satu contohnya jadi itu bisa kemungkinan suatu fakta gitu ya iya oke untuk Kak Raymond Murad Kapi ya kalau pernyataannya bisa ya pasti itu fakta ya karena emang bisa cuman kalau pernyataannya pasti enggak itu mitos karena kalau bisa ya pasti emang ada kemungkinan kemungkinan pasti ada aja yang namanya chance kan ada aja pasti kayak untung misalnya 100% ya kayak kemarin tahun lalu saya ada yang lebih dari 100% gitu kan tapi apakah itu akan terjadi setiap waktu kan enggak saya juga tahu istilahnya itu itu cuma cuma hal yang terjadi mungkin 10 tahun sekali atau mungkin malah 100 tahun sekali gitu kan mungkin one in a lifetime enggak bakal terjadi lagi untung 100% dalam satu tahun gitu makanya kita harus bisa bedain juga antara bisa dan pasti kalau bisa ya itu akta tapi kalau pasti itu mitos gitu oke jadi itu kita bisa lihat dari pertanyaan yang itu ya yang terakhir saya sebut itu jadi mungkin ada kemungkinan itu bisa menjadi suatu yang keuntungan yang besar gitu cuman ada juga kemungkinan bahwa itu bisa menjadi kerugian yang besar juga enggak ada enggak ada hal yang menghindari itu betul jadi dari jawaban yang diberikan para panelist kita itu dapat dilihat ya kalau semua pernyataan yang dulu dianggap sebuah fakta itu belum tentu itu fakta bisa jadi sebuah mitos nah dan bisa juga sebaliknya nah makanya itu kita harus ada penelitian dulu ya lebih lanjut tentang sebuah informasi itu oke terima kasih untuk para panelist kita jawabannya oke ya nah gak kerasa Ewin kita udah hampir sampai nih di pengunjung acara kita ya betul banget sekarang kita mau kasih teman-teman kesempatan untuk tanya jawab kepada para analis dan jika kalian ada pertanyaan yang terkait dengan topik yang sudah kita bahas nih selama acara kita boleh menulis nama lengkap kalian di kolom chat zoom dan nanti untuk teman-teman yang sudah dipersilakan boleh untuk menyalakan mic kalian setelah kita anggil ya akan diberikan waktu beberapa menit yang beberapa sih ya bisa dipersilakan kalian jika ingin bertanya langsung menulis nama kalian tadi kayaknya udah ada juga yang kasih pertanyaan di kolom chat nih boleh langsung tulis namanya aja supaya nanti menyalakan micnya dan akan nanya langsung ke para panelis kita ini langsung panggil aja ya oke untuk Kak Gian dan Novi halo Kak Gian dan Novi ada di sini halo jadi untuk untuk ini mungkin boleh memperkenalkan dirinya lalu pertanyaan mau ditujukan ke siapa dan apa itu pertanyaannya nah waktu dan tempat kami persilakan malam saya Gian dari Makwari University mau nanya mungkin kedua-duanya kali ya mungkin kalau ada yang bisa jawab ada tips untuk baca laporan keuangan yang baik sama ada gak sih summary yang bisa kita baca sebagai referensi karena kan baca laporan keuangan kan kita awam nih gak ngerti mana sih yang bagus mana yang gak kan cuma teori quick ratio bagus itu gimana cash flow yang bagus itu gimana balance sheet yang bagus itu gimana kan kita awam gak tau itu gimana yang bagus untuk investor itu gimana boleh untuk dua-duanya kalau bisa jawab thank you oke jadi mungkin saya ulangi pertanyaan yang mungkin lebih ke tips untuk membaca laporan keuangan yang baik nah untuk pertanyaan mungkin Kak Raymond Bona Kapi boleh jawab dulu oke terima kasih pertanyaannya tips membaca laporan keuangan mungkin bahas komposisi dari laporan keuangan dulu kali ya komposisi dari laporan keuangan kan umumnya itu ada yang namanya balance sheet neraca terus juga ada profit loss itu apa laporan laba rugi terus juga ada arus kas ada juga perubahan ekuitas terus terakhir ada catatan kaki apa kayak keterangan dari laporan keuangan itu dibahas satu persatu nah sebenarnya mungkin saya kasih tips-tips aja kali apa saja yang perlu diperhatikan dari masing-masing komponen laporan keuangan itu yang pertama adalah balance sheet sebenarnya pertamanya dari balance sheet adalah pertama kita ngeliat kualitas dari aset karena kan di balance sheet itu kan dijelasin kan kayak aset perusahaan itu apa aja sih karena aset paling berharga itu adalah cash karena cash itu benar-benar uang sedangkan kalau kayak piutang terus apa mesin produksi dan lain-lain itu belum tentu di convert ke cash sesuai dengan harga di atas balance sheet gitu kan pada saat kita lihat cash itu udah 100% tuh pasti itu bisa di convert jadi cash tapi kalau kayak misalnya apa mesin produksi pas dijual bisa jadi harganya jatuh gak sesuai apa yang di balance sheet gitu kan makanya kita lihat kualitas asetnya itu gimana seberapa banyak sih aset yang benar-benar high quality gitu kan yang bisa di likuiditas tuh hampir 100% dari nilai bukunya gitu kan terus kedua yang bisa kita lihat juga dari balance sheet adalah pemodalan karena kan perusahaan ada yang modalnya itu hampir mungkin hampir 90 atau 100% itu benar-benar dari ekuitas gitu kan berarti dia gak ada yang namanya hutang sama sekali tapi itu jarang banget seringkali perusahaan pasti ada komponen hutang juga liabilitas nah kita lihat apakah komponen liabilitas ini benar-benar perusahaan ini sanggup gak bayar liabilitasnya karena di saat kita invest di perusahaan yang liabilitasnya tuh atau hutangnya tuh sangat besar sehingga kemungkinan dia membayar itu sangat kecil gitu kan bahkan ada perusahaan-perusahaan yang bahkan bunganya aja gak bisa dibayar kan pinjaman ada yang berbunga kan nah itu ada perusahaan-perusahaan yang bunganya aja dia gak bisa bayar nah tapi kebanyakan orang gak ngeliat ke situ gitu padahal itu penting banget ngeliat bahwa seberapa sanggup dia membayar bunga sama pokoknya nah itu yang kita lihat dari balance sheet jadi apa tadi kualitas asetnya sama pemodalannya gimana apakah besar dihutang atau besar di ekuitas atau gimana gitu kan apakah dia bisa membayar hutangnya atau enggak terus kalau kita lihat di laba rugi profit loss itu sebenarnya paling gampang sih ya dan ini kebanyakan orang orang fokus utamanya kesini gitu itu adalah melihat berapa revenue perusahaan atau berapa pendapatan atau penjualan total yang bisa perusahaan hasilkan gitu kan dan dari total penjualan itu berapa yang bisa dikantongin sama pemilik saham gitu kan yang sering disekenal dengan earning per share gitu kan berapa profit net profit per lembar saham gitu kan nah cuma yang banyak orang masih belum paham adalah yang namanya earning per share itu adalah net profit dibagi lembar saham tapi net profit itu apa net profit itu adalah laba bersih berdasarkan aturan akuntansi belum tentu uangnya ada karena kalau misalnya dia habis dapat laba bersih terus ngabisin laba itu buat beli mesin produksi itu kan itu kan namanya capital expenditure itu gak ada yang namanya di laporan laba rugi itu baru ada di tahun depannya dalam bentuk apa dalam bentuk depresiasi nah makanya kita harus ngerti dulu apa itu profit loss statement itu adalah laba rugi perusahaan berdasarkan aturan akuntansi bukan bukan murni laba rugi istilahnya bukan murni duitnya udah pasti ada belum tentu nah makanya dilengkapi lagi dengan yang namanya cash flow statement disitulah kita bisa lihat uangnya beneran ada apa enggak karena ada loh perusahaan yang selama 10 tahun dia menyatakan earning per sharenya tuh lumayan istilahnya ya gak gak kecil-kecil banget juga gak gede-gede banget tapi lumayan dan bertumbuh terus tapi pas kita lihat di cash flow statement gak ada yang dalam bentuk cash semuanya dalam bentuk piutang gitu kan nah itu hati-hati juga kenapa karena belum tentu nih piutangnya bisa ditagi apalagi udah 10 tahun bayangin 10 tahun piutang ditumpuk apakah ada jaminan dia bisa nagih bisa jadi dia cuma nulis-nulis aja gitu kan gak tau gitu kan bisa jadi dia nulis-nulis aja bahwa ini ada piutang dan bisa ditagi padahal kenyataannya mungkin ada berapa dari piutang itu yang harusnya udah di write off gitu kan ada yang harusnya udah di gak bisa ditagi gitu kan gak tertagi makanya kita juga harus hati-hati sama perusahaan yang perbedaan antara income statement dengan cash flow statement yang terlalu besar gitu jadi istilahnya income-nya overstatement gitu kan dibanding apa yang bener-bener bisa di-collect dari customer nah itu juga penting buat kita lihat selain itu di cash flow statement juga kita bisa lihat yang namanya capital expenditure nah ini kelihatan banget nih di cash flow statement dibandingkan kalau kita lihat di income statement baru kelihatan di tahun depan yang namanya apa depresiasi nah kalau kita lihat di cash flow statement umumnya saya pribadi suka sama perusahaan yang dia gak perlu banyak capital expenditure tapi dia bisa ningkatin sales artinya apa artinya dia minim investasi dia gak perlu invest di apa di mesin produksi baru tapi salesnya bisa meningkat berarti kan antara dua kan antara emang kapasitas produksinya belum maksimal gitu kan istilahnya mungkin seribu unit tapi baru terpakai kapasitas sekarang 500 unit berarti sampai dia nyampe seribu unit gitu kan dia gak perlu invest lagi kecuali misalnya ada kerusakan gitu ya nah makanya itu juga yang perlu kita perhatiin juga di cash flow statement seberapa besar capital expenditure dibandingkan dengan net profitnya karena kalau capital expenditure sangat besar berarti gak ada yang bisa dikantongin sama pemilik saham pada akhirnya itu loh yang yang disebut dengan free cash flow istilahnya uang kalau di orang pribadi suka disebut kan uang dingin uang yang emang gak dipakai buat spending uang yang bisa ditabung itu di cash flow statement terus juga yang penting juga kita lihat di catatan laporan keuangan itu yang paling yang paling utama penting kita lihat disitu adalah yang namanya informasi segmen nah ini ini penting banget nih apalagi buat investor yang baru kalau belum baca itu wah susah deh pokoknya benar-benar harus banget baca itu kenapa? karena disitu dijelasin kayak misalnya kayak contoh ya ini bukan endorse nih contoh aja nih kayak misalnya Indofood gitu kan Indofood kita lihat oh pendapatannya selama 5 tahun terakhir naik ya tapi kita gak tahu sebenarnya yang naik itu penjualan apa gitu kan kita ngomong Indofood kan sebenarnya banyak kan produknya kan apalagi kalau Indofood yang holding company-nya dia selain punya customer branded products CBP gitu kan ICBP dia juga punya Bugasari dia juga punya SIM apa saling informas grup itu kan makanya dari situ kita bisa lihat di informasi segmen ini mana sebenarnya yang paling berkontribusi terhadap revenue dan profit perusahaan nah baru dari situlah kita bisa ambil kesimpulan dibanding kalau kita ngelihat cuma profitnya doang naik gitu kan naiknya kenapa gitu kan nah itu juga yang perlu kita tahu oke terima kasih Kak Raymond jadi jangan terlalu terpaku dengan OPS lah ya betul oke mungkin kalau untuk Ku Edi setuju ya ya Ku ya saya setuju sih jadi kalau jujur kalau untuk SAM sih saya mungkin itu lebih ke Raymond ya saya lihat juga sering lagi tips investasi oke 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 baik terima kasih untuk Ku Edi nah untuk selanjutnya kita panggil orang selanjutnya ya ada Irene nih nah halo Kak Irene halo perkenalkan nama saya Iran Sang dari Macquarie University mungkin saya mau nanya lebih ke Kak Raymond ya tadi kan sempat disinggung kalau misalnya not all business are equal kan apakah kita bisa tahu seberapa volatile perusahaan itu based on their industry is that a factor thank you by the way mau konfirmasi aja volatile ini dalam artian volatile harga sahamnya atau volatile bisnisnya kalau harga saham wise dan business wise oke oke makasih kalau ngomongin volatile harga saham sebenarnya susah juga ya kalau dibilang kan ada orang suka bilang bisnis defensive sama bisnis cyclical yang defensive katanya harga sahamnya lebih gak volatile dibandingkan yang cyclical tapi apa yang terjadi kalau misalnya yang defensive itu lagi digoreng sama aja volatile juga kan jadi sebenarnya ya gak menjamin juga bahwa yang defensive itu lebih gak volatile dibandingkan yang cyclical dalam hal harga saham nah itu dari saham kenapa? karena sebenarnya kalau volatile harga saham itu faktornya banyak ya salah satu yang paling utama yang tadi boleh saya bilang which is itu earning per share itu yang angka yang biasa jadi fokus semua investor itu biasanya itu gak baca laporan keuangan cuma lihat PIN-nya sih berapa sih gitu kan kayak PIN 10 oh murah PIN 8 oh murah PIN 20 oh mahal padahal kenyataannya belum tentu yang tadi saya bilang belum tentu semua semua earning itu dalam bentuk cash bisa jadi dalam bentuk piotang nah terus juga kalau ngomongin bisnisnya ya sebenarnya tergant gimana ya bisa dibilang kenapa FMCG itu salah satu bisnis yang tanda kutik defensif karena FMCG itu mau seperti apapun kondisinya kayak covid sekalipun pasti orang butuh yang namanya shampoo orang butuh yang namanya sabun orang butuh yang namanya minyak goreng orang butuh yang namanya beras dan lain-lain artinya apa artinya salesnya itu hampir setiap hari nah makanya secara bisnis yang lebih gak volatile adalah yang purchase-nya itu lebih sering dibandingkan yang jarang contoh kayak yang purchase-nya jarang tuh kayak ya ini bukannya ini juga ya bukannya menjelekan ya cuma contoh aja kayak contoh Astra gitu kan Astra bisnis mobilnya itu pasti volatile banget di saat krisis kenapa karena ya simple orang pasti lebih milih saving dibandingkan beli mobil ya kan di saat lagi krisis makanya apa untuk cari bisnis yang lebih gak volatile adalah cari bisnis yang emang purchase-nya itu lebih sering dibandingkan yang purchase-nya cuma setahun sekali atau mungkin kayak mobil lima tahun sekali gitu ya cari yang purchase-nya itu sering yang emang orang setiap hari gunain kita lanjut ke orang selanjutnya ya Kak Rahli boleh memperkenalkan dirinya terus pertanyaannya di tujuh untuk siapa halo nama saya Rajli pertanyaan saya untuk dua-dua panelis pertanyaan saya itu bagaimana cara menentukan apakah sebuah undervalued atau overvalued dan apakah ada buku-buku atau referensi lain yang direkomendasi para panelis untuk belajar lebih tentang passive income atau money pilot terima kasih mungkin bisa dimulai dengan Kak Edi sekarang ini semua kebanyakan tentang saham jadi ini sebenarnya karena Pak Rimun jadi kalau dari saya pribadi karena jujur saya pribadi kalau saham itu saya lebih ke investasi jadi saya lebih ke investasi jangka panjang jadi saya pada lihat jujur saya cuma investasi itu di beberapa saham kayak BCA jadi memang yang saya lihat itu jangka panjangnya jadi sebenarnya yang namanya investasi itu kalau kita udah lihat bagus nih kira-kira mungkin bisa kita lihat kayak yang lagi hype itu filmnya si siapa itu yang sebelumnya Itaewan kelas ya kalau nggak salah teman-teman pasti pada tahu jadi kalau memang kita udah bagus nih kita rasa untuk investasi jangka panjang itu bagus kita pilih aja saham-saham menurut saya kalau investasi itu kita pilih jangka panjang aja kecuali kita mau trading kalau mau trading boleh kita lihat yang jangka pendek untuk jual belik jual belik seperti itu kalau saya pribadi mungkin kalau untuk lebih detailnya itu bisa ke Pak Raymond boleh yang paling penting yang paling penting dari sebuah bisnis adalah profit yang bisa dibagikan kepada owner that's it makanya valuasi yang paling saya percaya adalah yang disebut dengan discounted cash flow bagaimana kita bisa memproyeksi cash flow perusahaan selama beberapa tahun yang akan datang terus kita ubah angkanya ke angka uang hari ini tergantung kita pakai discount rate berapa misalnya kita pakai discount rate 10% 15% atau 20% tiap orang juga beda-beda standarnya nah makanya karena standar orang beda-beda akhirnya under value atau over value juga beda-beda bisa jadi buat saya udah over value tapi buat orang lain masih under value kenapa? simply karena yang diharapin itu beda discount ratenya misalnya dia harapin cuma 5% discount ratenya ya pasti ya pasti lebih under value dibandingkan saya yang istilahnya discount rate ke 15% nah makanya kalau bilang under value atau over value mungkin pertanyaan baliknya adalah berapa annual return yang kita harapkan semakin tinggi annual return yang kita harapkan harga yang kita targetin itu pasti lebih kecil karena discount ratenya semakin tinggi kalau kita misalnya targetin mau annual returnnya 30% ya mungkin harga itu gak akan pernah tercapai karena istilahnya jarang banget ada saham yang emang bisa memberikan return 30% udah gitu terjamin lagi dengan margin of safety dengan masih ada lebihnya dibandingkan harganya sekarang nah itu makanya kembali lagi ke berapa dulu return yang kita harapkan baru kita discounted cash flow-nya nah untuk buku yang bisa membantu belajar itu sebenarnya ada banyak sih tapi yang paling utama sih menurut saya itu yang namanya security analysis itu yang nulis Benjamin Graham gurunya Warren Buffett security analysis disitu benar-benar selain-selain cara discounted cash flow ini juga dijelasin tentang cara baca laporan keuangan yang supaya gak tertipu gitu kan dengan kalau disebutnya accounting seneigens gitu kan bagaimana dengan magic gitu seakan-akan laporan keuangan bisa jadi bagus itu juga bisa dijelasin di buku itu kayak apa hal-hal apa yang bisa kita lihat supaya tahu sebenarnya perusahaan ini menyembunyikan sesuatu apa gak laporan keuangan sama tadi kalau gak salah ada pertanyaan kedua sorry bisa diulang mungkin yang keduanya oh iya yang kedua itu juga tentang buku tapi yang lebih ke topik passive income income atau money pilot oke kalau passive income atau money pilot apa ya saya pernah baca ini sih dulu ya rich debt poor debt gitu ya itu kan ngejelasin tentang financial quadrant gitu kan ya balik lagi sih ke apa ke kalau bisa saya bilang bahwa kalau emang kita ngerti ya investasi saham dan benar-benar we know what we are doing gitu ya sebenarnya bisa dibilang saham itu salah satu yang memberikan passive income walaupun realisasinya mungkin gak dalam waktu setahun dua tahun gitu karena gini kalau kita bisa ngasilin compound annual return 20% aja itu artinya uang kita hari ini misalnya kita taruh 100 juta 20% compound selama 10 tahun itu uang kita yang tadi 100 juta bakal jadi sekitar 600 juta itu kan udah gede banget buat passive income gitu kan 6 kali lipat daripada apa yang kita modal kita awal gitu kan kalau kita 10 tahun lagi berarti dari tadinya 600 juta jadi 3,6M kali 6 lagi berarti jadi sekitar hampir 20M kali 6 lagi udah 120M kali 6 lagi hampir 1 triliun gitu kan makanya makanya yang namanya investasi juga butuh kesabaran sih dan kalau detailnya buku apa mungkin saya kurang bisa kasih contoh ya mungkin yang saya pernah baca sih itu doang sih yang risk debt burden karena saya pribadi juga gak banyak sih income pasifnya selain daripada saham paling ada kos-kosan itu juga punya keluarga kita kan gak punya saya pribadi baik terima kasih ke arah panelis kita dan juga Kak Rali udah Ratsli udah bersedia bertanya selanjutnya untuk Kak Kristianta boleh menyalakan mic-nya dan sebutkan pertanyaannya halo thank you udah dikasih kesempatan buat tanya aku Chris dari Mekuari pertanyaanku itu tentang reksadana kan reksadana itu ada beberapa tipe kayak ETF index fund terus syariah dan yang lain-lain kalau gimana cara kita kayak bandingin satu reksadana ke reksadana lainnya kalau misalnya kayak saham kan kita bisa lihat book value-nya market value-nya dibandingin kalau misalnya mutual fund itu gimana cara bedainnya oke boleh sebetulnya terima kasih pertanyaannya jadi kalau untuk yang reksadana sebenarnya kalau reksadana itu reksadana terbuka sebenarnya jadi itu sebenarnya kalau yang di Indonesia itu sebenarnya yang tadi saya bilang ada 4 kalau ETF itu sebenarnya di Indonesia kayaknya juga belum ada belum di dulu ada jadi sebenarnya kalau kemudian kalau namanya reksadana syariah syariah itu sebenarnya juga bagian dari reksadana saham sih sebenarnya karena kenapa jadi reksadana syariah itu adalah reksadana reksadana yang di pembelian kalau gimana penginvestasian dananya itu harus mengikuti syariah-syariah islam jadi contohnya ini tidak boleh membeli saham-saham perbankan yang dianggap sebagai riba kalau tidak salah kemudian kemudian saham-saham rokok itu juga kayaknya tidak boleh jadi yang harus sejalan dengan reksadana aturan dari syariah islam jadi sebenarnya itu reksadana syariah itu sebenarnya juga adalah bagian dari reksadana yang saya bilang keempat itu jadi tidak boleh perbankan kayak yang rokok itu juga tidak boleh dan ada perbedaan ketentuan antara reksadana konvensional dengan yang syariah jadi kalau yang konvensional itu biasanya kan total aset kelolaan itu misalnya contohnya tadi saya bilang satu T satu T itu jadi di aturannya reksadana saham yang konvensional itu maksimal untuk membeli satu saham misalnya nih kita bilang saham bisnya kan bagus banget tapi juga tidak boleh satu T itu semua langsung diinvestasikan dari oleh manajer investasi ya biarpun kita lihat sebagus apapun tidak boleh satu T itu langsung diinvestasikan di satu saham itu tidak boleh memang sudah ada aturannya jadi maksimal itu cuma 10% di satu saham makanya kenapa itu sudah diversifikasi oleh manajer investasi tapi bedanya dengan yang syariah kalau syariah itu boleh karena mungkin pilihan sahamnya terbatas itu jadi maksimal boleh 20% seperti itu sih jadi sebenarnya kalau untuk syariah itu adalah bagian dari reksadana yang saya bilang reksadana saham sih sebenarnya cuma bedanya itu di ketentuannya aja kalau ETF itu kan tadi saya bilang adalah ETF itu reksadana yang sebenarnya itu dia reksadana tertutup yang diperdalengkan hampir sama seperti saham sih sebenarnya jadi juga kalau untuk di Indonesia sepertinya kayaknya juga belum ada jadi kalau memang untuk yang umum itu biasanya ya empat itu reksadana money market itu adalah reksadana terbuka jadi money market kemudian pendapatan tetap kemudian campuran dan saham biasanya sih seperti itu kemudian ada satu lagi reksadana terproteksi juga kalau reksadana terproteksi itu biasanya itu adalah obligasi yang dibungkus menjadi reksadana kalau memang mau panjangnya sebenarnya masih panjang kalau reksadana yang pendapatan reksadana terproteksi itu jadi diberikan itu dia ada kayak diberikan kupon sebenarnya jadi dia ada pembayaran kupon juga pembayaran kupon per tiga bulan biasanya per tiga bulan tapi dia ada jangka waktu jangka waktunya dan ada masa penawarannya kalau untuk reksadana terproteksi jadi misalnya contoh ada satu perusahaan dia mau keluarkan obligasi dia perlu dana dia keluarkan obligasi yang dia bungkus menjadi reksadana jadi ada masa penawarannya mungkin satu bulan atau dua bulan jadi dalam masa penawaran itu ya baru selama masa penawaran masalah boleh masuk ke boleh beli reksadana terproteksi tersebut itu oke terima kasih untuk thank you terima kasih juga untuk peserta atas pertanyaannya nah kita langsung ke pertanyaan yang terakhir dari Ken apakah Ken ada di sini ya oke boleh ya ini mungkin pertanyaan lebih spesifik untuk valuasi perusahaan di proses discounted cash flow kita kan bisa lihat capital expenditure and reinvestment sebagai salah satu komponen untuk dapat free cash flow terutama untuk bisnis finansial menurut panel panel Bapak gimana cara mendapat komponen ini spesifik untuk bisnis finansial kayak bank atau perusahaan asuransi mungkin pertanyaan ditujukan ke siapa Kedua Bapak juga mungkin boleh dimulai dari Kak Raymond dulu oke terima kasih pertanyaannya gini sebenarnya yang namanya free cash flow itu kalau emang kita mau ngitung karena kan yang namanya kita proyeksi kan sebenarnya ya proyeksi kita pasti gak 100% pasti gak 100% benar pasti ada kalanya kita salah ada kalanya kita benar pasti lebih seringnya salah makanya kita harus proyeksi itu dengan konservatif istilahnya jangan terlalu optimis boleh boleh ada elemen optimisme boleh tapi jangan terlalu optimis karena di saat kita terlalu optimis itu gak kejadian yang rugi kan kita sendiri tapi di saat kita gak terlalu optimis tapi optimis skenarionya kejadian nah untung lebihnya kan buat kita makanya dalam menentukan discounted cash flow juga utamain hitungan yang gak terlalu optimis tapi ya boleh lah ada elemen optimis disitu terus khusus untuk yang keuangan nah sebenarnya salah satu komponen selain capital expenditure salah satu komponen itu adalah networking capital dalam menentukan free cash flow karena gini working capital itu setiap perusahaan beda-beda kayak contoh perusahaan yang punya supermarket berarti inventory yang ada di shelfnya itu juga salah satu working capital kenapa? karena kalau dia gak punya inventory di shelf dia gak bisa jualan tokonya gak bisa buka karena dia gak punya display gak punya display barang misalnya customer masuk ntar gak ada barangnya kan jualan apa makanya itu juga salah satu komponen dari free cash flow nah kalau lembaga keuangan itu working capitalnya sebenarnya ya sama juga sama deposit customernya makanya working capitalnya itu agak beda untuk perusahaan lembaga keuangan kenapa? karena dia itu bisa ngasih pinjaman tergantung dari modal yang dia punya apalagi kalau bisnisnya kayak bank modal yang dia punya itu sering berjana waktu bisa bertambah saat customer makin banyak deposit gitu kan semakin banyak deposit akhirnya semakin besar juga kredit yang bisa dia extended yang bisa dia kasih ke customer nah makanya untuk bisnis keuangan biasanya networking capital itu gak terlalu diperhitungkan jadi umumnya dalam bisnis keuangan itu adalah cash flow penerimaan dari bisnisnya dia net cash flow dari operation itu nanti dikurangi dengan kapital ekspenditurnya dia baik itu dalam misalnya dia beli mesin yang berhubungan sama bisnisnya dia atau mungkin bikin cabang baru gitu kan bikin beli tanah dan gedung dan sebagainya dan sebagainya jadi umumnya perusahaan keuangan ngitung free cash flow nya itu lebih gampang dibandingkan bisnis yang lain karena dia gak ada kurang elemen dari working capital itu kurang kelihatan makanya untuk bisnis keuangan ada juga rasio yang penting juga kita lihat selain dari free cash flow contohnya kayak bank bank itu ada yang namanya CASA capital adequacy ratio eh sorry bukan CASA itu CAR capital adequacy ratio seberapa bagus capital itu dan seberapa liquid makanya kalau misalnya dia punya apa dia punya aset itu gak liquid itu bahaya juga walaupun free cash flow kelihatannya gede gitu kan tapi kenyataannya dia terlalu besar aset-aset yang kurang bagusnya sehingga pada saat customer-nya dia which is nasabah bank gitu kan butuh mencairkan dana dia gak punya uang yang akhirnya apa akhirnya dia malah nyari modal di tempat lain which is biasanya ke money market yang biasanya bunganya itu lumayan gede dibandingkan deposit customer gitu kan makanya analisa perusahaan itu juga gak gak simply cuma under value terus beli gitu kan ada juga hal-hal lain yang perlu kita perhatikan contohnya kayak perusahaan yang di bidang finansial kita juga perlu perhatikan seberapa liquid ininya dia dan seberapa bagus quality dari asetnya apakah quality asetnya itu merupakan quality aset yang bagus which is yang istilahnya hari ini dijual bisa langsung laku terus bisa di bisa dikasih ke customer-nya dia ke client-nya dia atau enggak nah itu makanya dalam menentukan free cash flow sebenarnya gak terlalu susah kita tinggal ngitung yang namanya nopet nopet itu net operating income after tax jadi kita apa kita hitung operating income terus kita kali satu minus dari tax itu nopet terus dari situ dikurangi dengan capital expenditure dikurangi dengan interest payment sama yang terakhir dikurangi dengan perubahan networking capital nah itu umumnya tapi kalau di perusahaan apa di perusahaan finansial biasanya networking capital itu gak terlalu gak terlalu diperhitungkan lebih ke seberapa kuat finansial dia sehingga dia gak ada risiko gagal bayar khususnya buat nasabahnya dia sendiri apalagi banknya jadi gak selalu yang namanya valuasi berdasarkan discounted cash flow menentukan menentukan bahwa suatu perusahaan itu bagus jadi investasi atau enggak karena gak semua perusahaan yang under value itu layak dibeli kembali lagi ke situ gak semua perusahaan yang under value layak dibeli karena ada perusahaan yang under value tapi emang dia under value for a reason for a risk that you must take apakah dia punya risiko itu kalau emang dia gak punya risiko itu dan dia under value nah itulah yang kita cari itu yang jumlahnya gak banyak tapi kebanyakan adalah dia under value tapi dia punya risiko contohnya apa risiko pilot dimana dia gak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban dia oke ya thank you lanjutnya untuk ready tanggapan untuk kewajiban ada tanggapan sepertinya sepertinya freeze ya koedinya mungkin kita bisa kita bisa tunggu koedinya sebentar sampai koedinya terhubung lagi sampai koedinya terhubung lagi mungkin dengan waktu yang sudah terbatas kita sudah sudah saja sesi Q&A ini terima kasih para panelist untuk jawaban-jawaban yang sangat bermanfaat dan mengedukasi kepada kita semua dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan mereka dan mohon maaf juga masih ada pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab waktu yang terbatas terima kasih sekali lagi buat seluruh panelist kita ya dan partisipan kita yang sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya dan semoga ilmu-ilmu yang dibagikan para panelist kita hari ini berguna buat kalian semua yang ingin mulai berinvestasi boleh juga nih teman-teman disini untuk follow Instagram kita at ppamq buat tahu dan up to date sama event-event kita berikutnya dan nanti untuk pemenang-pemenang yang beruntung juga akan kita post di IG story kita malam ini dan akan kita kontak personally melalui WA mungkin disini jika masih ada yang ingin belajar lebih dalam mengenai investasi juga bisa follow Instagram panelist-ponelist kita ya Kak Raymond Barakabi Kak Raymond Chin dan juga Kak Edy ya disitu kalian bisa lihat tips-tips yang sangat keren yang akan diberikan seputar investasi sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan yang terakhir untuk panelist kita dan juga nih akan sangat membantu jika teman-teman disini bersedia untuk mengisi feedback melalui Google Form yang akan diberikan di grup WhatsApp kami dari PPA MQ juga ingin meminta maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara dan bertutur kata sekian dari kami saya Aswin dan saya Monica terima kasih telah datang ke acara panel pintar pendiskusian investasi bersama para pakar untuk kalian yang sedang menjalankan ibadah puasa selamat bubuka juga ya terima kasih sampai jumpa di event PPA Mekuari selanjutnya teman-teman semua terima kasih pak terima kasih semua terima kasih pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati